Hai hari ini sekarang kita mau buat catni tomato ala saya catni tomato itu rasanya manis sebenarnya cuman saya nggak mau biar ada rasa dia seperti acar gitu tapi dia rasanya manis cuman saya pengen ada sedikit rasa pedas sedikit aja kalau ikut selera saya sih maunya pedas banget tapi enggak cocok dicat di catni itu manis ya jadi ini yang saya gunakan itu tomat 1 kg karena saya mau sedikit pedas saya tambahin ini cabai merah dua aja terus cabai orange yang cabai setan itu dua terus ini biasa contoh geng sekawannya ini yang manis-manisnya ini pewangi kayu manis pelaga cengkeh ya itu seperti itu kalau ada bagus lagi kalau ada daun kari tapi saya enggak ada daun kari ini sekarang kita mulai ya ini terus dimasak sampai nanti dia apa hancur ya hancur benar-benar hancur lembek hancur nanti baru kita tambahin sedikit kunyit sedikit punyit lalu tambah gula ini udah ada rentek jadi ditekan-tekan gini di hancurin di hancurin udah gitu kita tambahin sedikit minyak biar wanginya minyak biar wanginya minyak biar ada wanginya terus tambahin aja sedikit punyit tambahin sedikit cintan manis lada hitam lada hitam sama perasa kaldu lada di kawi lada hitam lada dienam lada dienam lada dienam lada dienam lada dienam dirasa dulu ya sekarang saya masukin gula disini karena catni itu manis jadi gulanya emang harus agak banyak saya taruh disini sekitar 2-3 cm dulu, saya cobain ini bisa buat itli, dose biryani biryani kan karena besok saya mau bikin biryani biryani itu kan rasanya rempah banget ya jadi ini mungkin jadi kontrasnya yang itu gravy banget, ini sweet jadi balance kata saya ternyata kurang gula guys jadi ini sekitar 4 sendok gula ya, we almost done ya, ini looksnya kayak begini buah maaf ya, gelap karena bikinnya malam nih masaknya jadi saya taruh tadi 4 eh, 5 sendok ya 4 sendok pokoknya eh, taste-nya should be apa ya sweet deh pokoknya kayak selai kayak selai ya, kayak selai almost kayak selai nggak terlalu manis kayak selai nanas gitu tapi di bawahnya dikit lah di bawah selai nanas manisnya atau selai strawberry gitu ya kurang lagi lah pokoknya manis dia rasanya ya ini kita sudah selesai saya nantiin ini saya pindahkan kewadaan ya masih panas sebentar saya jadi saya masukin itu supaya jadi parcerinnya besok kita makan sama biryani yeay yeay karena kalau masak besok semuanya takutnya nggak sempur nggak keburu jadi saya lagi-bagi mungkin gampang masaknya dan this is how it looks saya mau foto oke untuk acar biryani gampang banget saya cuma tambahin biryani itu kan kemarin saya udah bikin apa namanya yang tomat ya yang manis sekarang saya bikin yang asam yang yogurt jadinya enaknya dia pakai timun wortel bawang besar asam sampai sedikit terus nanti ditambahin yogurt ini saya pindahin ke sini karena nggak muat sini kalau mau diaduk jadi 4 macam ini ya terus pakein garam dulu garam, gula saya pakein garam dan gula satu sendok terus yogurt ini sekitar dua sendok makan atau tiga boleh selera jadi kalau makan biryani itu multi rasa biryani nya berempah acarnya asem-asem saya bikin tadi kemarin juga tomat yang manis gitu ya jadi untuk acarnya ada dua ini ini sama tomat sebentar ini satu lagi tomat itu catni tomat catni tomat itu rasanya manis ini asam-asam nah kombinasinya bagus kan tuh inilah pasangan untuk biryani ya oke oke selamat menikmati